Oke, balik lagi sama gue, Lirais, di channel Velak terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita akan kembali lagi ke notif, nomor motomotif. Di samping gue sudah ada Bang Harpit. Apa kabar, Bang? Baik, bro. Nih, santai ya malamnya. Ini kita lagi di tempatnya Bang Harpit nih, woy gila, malamnya gede juga nih, komplek perlumahan. Oke, jadi ada satu bahasan yang menarik banget dan kebetulan kita ketemu sama, bisa dibilang, narasumber yang cukup tepat nih. Jadi, tema kali ini gue pengen tanya sebenarnya, apa sih yang disebut dengan Velak Ori? Sebenarnya gue udah pernah bikin video ini. Oh, udah pernah ya? Pernah, tapi dengan riset dari pendapat gue pribadi. Nah, saat ini gue pengen ngobrol sama Bang Harpit, karena Bang Harpit sendiri pun juga memiliki track record di 2-2 otomotif ini cukup lama nih. Lumayan lah. Dari tahun berapa Bang Harpit mulai main otomotif? Mulai main atau mulai punya bengkel? Mulai main dulu. Mulai main dari SMA ya? SMA itu 2000 berapa? 2003-2004 lah. Berarti mungkin harus kita 17 tahun lah ya? 17 tahun. Oke, awalnya tuh gimana? Kok bisa tiba-tiba main otomotif Bang Harpit? Jadi sebenarnya kalau tanya asal-usul kenapa bisa cinta dengan otomotif itu, dari bokap ya. Jadi dulu tuh bokap tuh emang suka modifikasi mobil, tapi ya kayak pergantian velg, terus audio sistem. Audio sih dia lebih demen. Jadi dari kecil tuh gue tuh udah paling sering diajakin, yuk disini yuk, ngapain sih? Gipikir. Oh gini, ternyata seru. Jadi gue udah mulai cinta otomotif itu dari kelas 6 SD. Kebetulan gue juga bisa nyetir itu dari kelas 6 SD. Record gue kalah boy, gue bisa nyetir dari kelas 1 SMP, Bang Harpit kelas 6 SD. Jadi gue masih ingat kelas 3 SD tuh gue sering dipangku bokap, pegangin setir. Nyetirin, tapi gas, rem, kopling semua masih bokap yang bawa. Ngetir, pegang gitu. Kelas 4 SD tuh udah sering bantu masukin mobil ke arah sini, luarin mobil. Nyunci mobil, nyunci mobil. Paling seneng tuh. Kayaknya bapak kita sama ya kelakuannya. Kelas 5 udah mulai bawa pelan-pelan didampingin. Kelas 6 SD tuh gue bisa lepas bawa mobil sendiri. Gue pertama kali keluar kota ke Medan itu kelas 1 atau kelas 2 SMP itu. Dan itu belum ada tol dulu ya? Belum ada tol, masih lintas. Berapa jam itu? Oh dulu masih jalanan gak terlalu rame kayak sekarang kan? Masih 13 jam gitu lah. Kelas 1 SMP. Kalah lagi record gue. Gue pertama kali nyetir keluar kota ke Padang. Ke Padang ya? Dari? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Itu kelas 1 SMA. Oh kelas 1 SMA ya? Dua mobil dan waktu itu ada insiden. Nanti kalau ketemu Mas Akbar tanya sama dia. Insidennya apa? Oke berarti dari kecil itu memang ini persis sih kayak gue. Maksudnya cuman mungkin dari kecil itu bokap juga suka otomotif. Ya dulu pasti inget gue sampe moles mobil tuh moles di rumah hari Sabtu minggu pas dia gak kerja gitu kan. Moles mobil tuh gue mesti inget tuh. Masih belum pake mesin ya. Kain, kain rabin, kain putih itu kan. Gosokin, kita bantuin gitu. Tapi gak nyampe cuci mobil Bukaban kan? Belom, belum. Gak sampe segitunya. Kalau dulu kita kayak gitu? Cuman bokap itu kayak ganti oli gitu-gitu kerjaan di rumah. Oh ngerjaan sendiri? Ngerjaan di rumah. Jadi dulu di rumah tuh masih inget gue ada kayak tangga besi yang buat tanjakan mobil ganti oli. Sampai dia servis karburator, netting. Dulu kan masih platina ya mobil ya. Seinget gue kayak janggren gitu. Netting sendiri semuanya. Emang hobi, emang hobi gitu. Dari situ gue tuh cinta sama otomotif. Terutama kebawa cinta. Terutama sama roda empat. Jujur aja gue duluan bisa bawa mobil daripada bawa motor. Bawa motor gue bisa lancar tuh kelas 2 SMP. Baru bisa bawa motor. Gue bisa dulu bawa mobil. Dan sampe hari ini gue lebih seneng sama roda empat mobil daripada motor. Sempet pengen punya motor gede. Mau ginja dulu kan pake sebulan. Abis itu gue boring. Di mobil sih gue gak boring-boring. Oke, waw. Dari situ akhirnya. Akhirnya gue. Apa mobil pertama yang dikasih ini? Gue pertama kali usaha tuh masih SMA kelas 2 tuh. Counter handphone. Nah. Nyicil ya. Gue nyicil beli mobil. Pertama kali carry tuh. Sih inget carry. Cuman ya itu ganti velg. Ceperin dikit. Ganti kenal port. Bikin audio system. Udah gitu aja. Abis itu pindah. Tamat SMA itu Greco. Greco Rolla. Masih gitu-gitu aja. Modifnya belum terlalu gimana. Belum terlalu ekstrim lah ya. Tapi udah modifikasi. Maksudnya ganti velg. Iya velg wajib tuh. Nomor 1 pasti velg dulu tuh. Nomor 1 pasti velg. Ya gak enak lah. Lihat mobil tuh standar. Kenapa? Kenapa velg harus menjadi part pertama yang diganti? Kaki tuh nomor 1 bro. Oke. Kaki tuh membuat mobil itu duduk-duduk di atas 4 roda. Kalo keren itu tuh beda. Jadi sebenarnya mobil diciptakan pabrik tuh gak ada yang jelek menurut gue. Tergantung kita mau buat arah mobilnya kemana. Solnya kemana. Kalo pas penempatannya pasti keren. Oke. Udah. Terus gue di bengkel itu 2008. Pertama kali punya bengkel itu 2008? 2008. Pertama kali punya bengkel itu 2008. 2008 ya otodidak sih sebenarnya gak ada belajar kursus atau apapun. Coba-coba belajar-belajar. Ya udah banyak sih uang sekolah sebenarnya. Uang sekolahnya didapetnya di pengalaman kerja lah. Tapi ya dari itu sampai sekarang akhirnya bisa bikin kreatif sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Nah udah banyak sih maksudnya perjalanan yang namanya kerja tangan di komplain customer gitu. Tapi dari situlah pembelajaran yang kita dapat gitu. Jadi sampai hari ini pun menurut saya kita di bengkel tuh. Kalo menurut gue tuh gak ada yang pintar. Kita tuh belajar terus. Belajar terus, belajar terus. Karena bagi saya prinsipnya saat kita merasa berada di posisi nyaman. Disitulah kita tinggal hitung waktu mundur untuk kejatuhannya kita. Betul, betul. Jadi gue punya prinsip itu. Dan gue dari dulu juga gak pernah malu bertanya. Selalu bertanya, 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 bertanya. Kemana pun gue pergi ke senior-senior bengkel-bengkel di Jakarta. Gue kenal, gue tanya. Gimana bikin gini? Bagusnya gimana? Sarannya gimana? Bahannya pake apa gitu. Termasuk teknologi ya? Termasuk teknologi. Karena kan mobil kan juga kayak dulu pake platina. Sampai sekarang udah sampai CVT segala macem. Apalagi mobil sekarang semuanya udah berhubungannya langsung ke ecu kan. Betul. Elektrikal tuh mesti hati-hati banget. Baginya mobil Eropa. Lebih ribet, lebih sensitif kan. Karena mobilnya terlalu pintar. Pintaran mobilnya daripada kita? Bener. Oke, Bang Harfit. Tadi sekilas tentang sejarah Bang Harfit di dunia otomotif ya. Berarti bisa kita bilang dari 2003 sampai sekarang udah 17 tahun lah ya. 17 tahun. Udah cukup lagi remaja-remajanya nih. Dan memang kalau misalnya gue boleh jujur. Lagi puber ya? Puber. Di otomotif ya? Di otomotif. Kalau gue boleh jujur. Sebenernya banyak banget orang-orang yang bisa dibilang legend di dunia otomotif. Itu banyak banget. Banyak banget. Tapi mungkin memang gak pernah ke-expose. Iya. Dunia tuh gak pernah tahu. Kasarnya banyak orang-orang yang senior di otomotif. Senior di modifikasi. Tapi mereka gak pernah mau di-expose apa segala macem saat ini. Nah, tadi sekilas tentang Bang Harfit. Sekarang gue pengen tanya nih. Bang Harfit, apa sih arti velg ori menurut Bang Harfit? Velg ori. Velg OEM mobil ya? Ini. Kan ori? Ini. Kalau lu beli BMW, velgnya ori Jerman. Lu beli Kia, velgnya ori Korea. Itu sebenarnya ada istilahnya OEM. Ya, OEM. Gue tahu. Dia cuma ngeledek aja ini. Velg ori yang lagi hits ya di perbincangan. Tapi gak apa-apa Bang, kita bahas OEM dulu sebelum ke ori. Oke, siap. Jadi velg yang keluar dari pabrik, itu disebutnya adalah OEM. OEM, benar. Original Equipment Market. Total. Dan ada satu lagi, ada yang namanya OES. Perhatikan gak Bang? Belum. Original Equipment Supply. Oke. Jadi, di beberapa dealer di luar negeri, itu mereka sudah menyiapkan. Misalnya, contoh nih, mobil A. Ya kan? Mobil A ini keluarnya dengan velg OEM. Tapi di dealer itu ada. Ada velg aftermarketnya. Oh, seperti kayak di Honda. Ada Honda Access ya? Mungkin seperti itu. Atau Honda Accessnya lebih kayak modulonya. Kemugennya. Tapi kan sekarang kan belum ada. Eh, udah ada velgnya. Modul, modul, udah ada. Misalnya kayak gitu. Ya, contohnya seperti itu. Itu OES. OES ya. Dan yang terakhir ya itu. Yang sering dibilang-bilang velg ORI. Yang sering dibilang anak-anak. ORI gak velg lu gitu. Iya. Kalau gak ORI, jelek nih. Gak bagus. Iya. Gitu ya. Hah, mobil doang mahal velg gak ORI ya. Padahal gue pake mobil standar velgnya ORI Jerman gitu. Yaudah. Kalau menurut gue, original itu velg yang diciptakan by design ya. Yang tidak dibikin replikanya. Gimana ya maksudnya ya. Dia dikeluarin misalnya contoh. Ranze ngeluarin tipe LXZ. Itulah original pertama kali dikeluarin barang itu. Habis itu nanti baru ada yang bikin replikanya. Jadi original itu ya itu. Dari segi kualitasnya. Pasti beda materialnya. Terus dia terpisah karena ada one piece, two piece, two piece. Material itu termasuk pembahasan ORI apa enggak sih sebenarnya? Menurut Bang Harvid ya? Material itu termasuk. Kalau gue bilang bukan termasuk ORI atau enggak. Itu jatuhnya ke grade ya. Cakep. Gitu. Jatuhnya ke grade. Ke kualitas. Betul. Lu mau velg budget 7 juta. Oke ada. Ada casting. Casting ya. Lu mau velg budget 15 juta, 30 juta, 40 juta. Ada flowform. Ada flowform. Ada forge. Ada forge. Balik lagi. Kenapa yang 40 juta force itu mahal? Oh dia two piece. Apa itu two piece? Jadi antara face sama lip dan barrelnya. Lip barrel jadi satu, face bisa dibuka. Oke. Two piece. Yang lebih mahal lagi ada three piece. Apa itu three piece? Dia menjadi tiga bagian. Ada lips, ada face, ada barrel. Dan itu terpisah semua? Itu terpisah semua. Oke. Itu terpisah semua. Nah, kenapa itu disebut ori? Beberapa brand bikin jiplakannya. Tapi itu one piece. Modelnya Kranzi LXZ. Iya kan? Tapi dia nggak three piece. Padahal basically si Kranzi itu bikin three piece. Oke. Makanya ini disebut jadinya replika. Ini si original. Sebenarnya itu sih asal-muasal kata original kalau menurut gue ya. Pandangan gue ya. Awalnya dari situ? Awalnya dari situ. Si Res ngeluarin TE37. Original dari public race Jepang. Datang misalnya negara lain atau kota lain yang bikin mirip itu dengan brand yang lain. Jatuhnya dia kan trendsetter nih. Si original ini. Yang followers ini jadinya replika. Apalagi tidak bisa mengimbangin materialnya. Kalau misalnya dia bikin dengan dop yang berbeda? Iya. Contoh misalnya. Karena kita kan kalau kita mau ngomong masalah desain velok. Velok itu kan bulat. Bulat. Dan cuma itu-itu aja yang bisa kita bikin. Kita ngomong masalah desain. Kita cerita hak patent, hak patent nama dengan hak patent model. Oke. Iya kan. Bikin dengan dop berbeda. Tapi dengan model yang sama. Berarti kita udah mencuri modelnya dia. Oke. Iya kan. Makanya bisa dibilang itu jadi replika. Nah nanti dilihat lagi. Lo bikin replika. Weight-nya gimana beratnya. Berat itu kan balik lagi ke material ya. Material. Betul. Ini materialnya cuma 7 kilo. Yang ini 15 kilo. Oke. Terus nanti di research lagi dengan secara. Kalau kena lubang nih mana yang cepat hancur nih. Jangan salah. Velok ori seperti race TE37 Ultra Lightweight. Itu kan sebenarnya didesain. Kalau menurut yang pernah gue baca. Sangat ringan. Sangat ringan. Dan race only. Hanya digunakan untuk balap. Iya. Yang dimana sirkuit. Sirkuit jalannya mulus. Gak ada lubang. Gue udah pernah pake TE37 Original Ultra Lightweight. Kena lubang. Pernah retak juga. Kenapa? Yang mahal itu. Iya. Bisa retak juga? Bisa. Bisa. Velok 2-piece, 3-piece bisa retak juga kok barelnya. Itu loh. Original. Yang pertama orang pasti mikirnya. Oh ini velok luar import. Berarti. Kalau orang Amerika beli velok lokal bikinan kita. Bagi mereka tuh velok ori. Gitu. Itu loh. Maksudnya. Berarti negara pembuatnya ini bukan menjadi suatu masalah. Bukan menjadi suatu masalah. Oke. Jadi yang bikin itu adanya kata-kata original dan replika. Kalau gue bilang sih. Dia duluan bikin desain itu. Oke. Dia bikin desain itu. Dia bikin brand itu. Dia bikin desain itu. Nah. Baru nanti ada beberapa produsen lagi yang membuat. Modelnya seperti itu. Mungkin dopnya yang berbeda. Tapi kalau yang gue liat kebanyakan ini sih. Ada perbedaan. Maksudnya contoh misalnya kayak. Velok 5-spok. Itu banyak banget loh luar ini. Banyak banget. Sebenarnya velok original yang di import. Kita bilang dari luar itu. Merek A sama merek B, merek C, merek D ini. Pasti nanti ada beberapa desain itu yang sama. Cuma dibedain sedikit. Nah itu. Jadi yang ori yang mana? Nah itu. Yang paling pertama keluar dong. Kalau menurut saya. Oke. Karena dia yang bikin. Trendsetternya. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya followers itu replika. Kalau mikir secara logika ya. Oke. Balik lagi. Kenapa orang bilang. Ori. Replika nih KW. Yang satu pakai keranze. Kita nyebut merek aja keranze misalnya LXZ. Yang satu lagi pakai replika keranze LXZ. Ah, replika nih kenapa? Finishing lipsnya beda. Dari awal ya. Oke. Looking pertama. Bentuk face-nya mirip. Oh, bautnya mati. Face-nya nggak bisa dibuka. Kalau yang original face-nya terpisah. Oh, ini lip barrel. Berarti kan satu piece jadi dua piece. Iya. Gitu loh. Makanya sebutnya. Oh, ini keranze LXZ replika. Karena tidak dikeluarkan langsung oleh si keranze-nya. Betul. Si keranze tidak membuat yang one piece seperti itu. Dia tetap dapatkan ini keranze LXZ three piece. Oke. Tapi misalnya contoh ya. Misalnya. Kayak kita bikin. Kita bikin velg yang kemarin. Untuk BMW kayak gitu. Itu bisa dibilang ori nggak? Ori dong. Kenapa? Itu dibikin by design kan? Yes. Berarti kan kita yang bikin pertamanya. Oke. Walaupun menyerupai. Iya. Mungkin ada beberapa brand lain yang original juga. Mirip-mirip seperti itu. Tapi pasti ada perbedaan sedikit. Dari segi warnanya atau apanya. Oh, paham. Ya. Terus. Terus. Itu kita bikin by design. Kita bikin juga di luar. Kenapa? Karena kita tahu. Di kita Indonesia belum bisa bikin material seperti itu. Material forge kita belum bisa. Iya. Bener nggak? Betul. Jadi kita bikin di luar. Dengan material yang sama digunakan merek-merek ori lain. Jadi sebenarnya kok gue bisa bilang itu original keluaran HSR. Bukan replikanya HSR loh. Original menurut gue itu. Karena HSR emang bikin design. Dia bikin dengan bahan material yang digunakan. Seperti velg-velg original yang dikenal orang. Seperti merek roti foam atau SVP. Dan segala macem. Intinya kalau kekuatan itu bukan perkara. Oh ini kuat berarti ini ori. Sebenarnya bukan. Bukan. Jadi teman-teman juga harus paham dulu. Karena velg itu juga punya grade. Punya grade. Ada casting, flow foam sama forge. Betul. Jadi kalau misalnya bilang. Oh, lu beli velg ori aja bro. Kuat tuh. Belum tentu. Beli velg ori aja ringan. Ada emang original keluarnya ringan. Contohnya T37 Ultra Lightweight. Ya, Ultra Light. Iya kan? Dulu, zaman dulu body club ya. Kalau nggak salah. NKRPF1. Iya nggak? Dikeluarin. Tapi kalau yang 3-piece-nya. Coba atin yang 2-piece-nya. Berat juga. Ditemuin samanya yang replikanya. Yang LXZ yang one piece tadi. Masih ringanan LXZ. Karena dia one piece. Yang masih ringanan replika. Daripada yang original. Karena dia one piece. I see, I see. Gitu loh. Jadi, maksud saya tuh. Kita juga nggak bisa ngejudge orang gitu. Kalau saya balik lagi. Asal pemilihan modelnya tepat. Dengan modifikasi mobilnya. Why not gitu. Oke. Memang. Memang. Secara looking. Ada beberapa itu yang perbedaannya. Seperti velg-velg replika. Yang bikinan lokal itu. Tidak bisa menyerupai. Seperti finishing lips-nya. Itu balik lagi kan ke selera. Tapi kalau kemampuan orangnya masih segitu. Ya kenapa nggak? Gitu loh. Kita kan nggak bisa maksain. Lu harus beli velg ori ya. Ya. Kita tahu sendiri velg original import. Lebih enak ngomongan velg import deh. Daripada ori-ori. Sama replika. Oke. Boleh. Kita kan tahu sendiri velg import. Harganya lumayan mahal. Harganya lumayan mahal. Jadi. Gara-gara dia yang diasingkan. Nggak boleh pakai velg lokal. Dia jadi males modifikasi. Kan kasihan. Nggak boleh. Jadinya ada gap nanti. Lama-lama otomotif kita bisa jatuh. Nanti jadinya yang nggak sanggup. Nggak modifikasi. Yang sanggup modifikasi. Karena kan nggak semua orang memiliki finansial yang sama. Benar. Dan kebutuhan orang beda-beda. Bagi dia. Oh. Ternyata sekelah berapa lama. Dia pengen finishing lips. Atau material yang lebih bagus. Oh saya pengen face-nya bisa dilepas. Mungkin dia bakal menabung. Oh saya kayaknya harus beli velg import nih. Yang ori tadi tuh. Saya harus beli velg import. Tapi saya suka dengan model XZ ini misalnya. Saya udah pakai. Tapi yang replikanya. Karena cuma dia nggak tripis. Lipisnya beda. Tapi saya pengen beli yang importnya ada LXZ. Setelah dia beralih dari velg replika ke velg original. Velg lokal ke velg import. Itu kalau menurut pandangan saya. Terserah orang lain suka nggak suka. Jadi sebenarnya. Maaf. Salah nggak sih? Ini kadang-kadang gue juga bertanya sama diri gue sendiri. Ataupun ada beberapa orang nanya sama gue. Salah nggak sih pakai velg yang katanya replika? Nggak ada salahnya bro. Salahnya tuh netizen Indonesia bro. Yang demen. Apalagi kalau dia udah sendiri pakai velg original. Velg import. Datang temannya yang satu komunitas. Velgnya velg replika. Ah ini kan velgnya kemiri punya lu. Iya punya gue impor. Punya lu kan lokal. Akhirnya dia berusaha nih. Oh biar gue sama levelnya. Kita kan jujur aja masyarakat Indonesia. Terkenal dengan gengsinya. Gengsi dan kalau apa ya. Kalau gue bilang. Daya belinya tuh tinggi. Masyarakat kita tuh terkenal. Konsumtif banget kan. Konsumtif banget gitu. Dan orang kita itu beda gitu pemikirannya. Mampu gas hajar nih. Yang keren sekalian. Karena konsumtif tinggi. Dan eksistensinya juga pengen tinggi gitu. Nah balik lagi. Seperti gue cerita tadi. HSR Forge. Dengan kompetitornya seperti merek. Rohana Wheels. SV2 Forge. Roti Form. Gue udah pernah pasang itu semua gitu. Finishingnya kalau gue bilang sih. Gak kalah jauh. Gak kalah si HSR ini gitu. Gak mohon maaf. Ini gak di endorse ya. Jadi. Bang Harwit ini. Sempat pesen. Pertama kali itu 2019. 2019. Itu HSR Forge. Dengan desain sendiri. Ya. Desainnya sendiri. Desainnya sendiri. Kita bikinin. Dan dipake. Ya speknya sesuai kemintaan. Jadi kasarnya ketika pertama kali coba buat bikin itu. Judulnya Gambling ya berarti. Gambling. Jujur aja. Yaudah lah bayar. Kalau jelek yaudah. Kalau bagus yaudah juga gitu. Gambling. Gambling. Dan akhirnya kita. Gue juga ada beberapa kali WA. Cuman emang baru pertama kali ketemu. Dan makanya kenapa gue sama gue bikin. Gue juga penasaran. Kenapa sih seorang modifikator. Atau builder ya. Gue bisa bilang Bang Harwit ini builder. Yang udah sebesar kreatif. Kok mau sih bikin. Vail Custom di HSR kayak gitu. Bener. Kebetulan waktu itu si Om Henra. Ngawarin. Yaudah. Coba nih gue desainin yang begini nih. Gue cobain mobil gue sendiri. Tapi kenapa? Kenapa mau gitu. Dalam artian. Jelas jelas loh. Orang nih rame banget. Wah velg lu gak ini. Gini-gini segala macem. Tapi kenapa seorang builder kayak Bang Harwit itu mau? Pertama dari perkenalan dengan Om Henra dan HSR ya. Dia merasa dia bisa bikin velg. Impor. Yang punya material bagus. Oke. Dan model bisa by design. Yang pertama. Yang kedua harganya bisa lebih miring dari kompetitornya. Harganya bisa jauh. Budget berarti. Budget. Oke. Kenapa tidak? Why not gitu. Ini orang kita nih mau berkarya. Kenapa gak kita support? Gitu loh. Kenapa gak kita kasih penghargaan sama salah satu anak Indonesia. Mau membuat velg aftermarket yang keren. Kenapa gak kita support? Paling nanti kalau misalnya ada yang kekurangan atau apa kita bisa kasih masukan. Untuk dia merevisi. Supaya produk ini bisa berjalan ke depannya. Saya beli. Saya coba. Pakai. Dan mobil yang dipasang itu di E46. Udah pakai luar kota. Itu Eropa loh. Itu mobil Eropa yang maksudnya E46 juga. Cukup berat. Lebih berat dari sedan-sedan Jepang lainnya. Yes, betul. Di kelasnya ya. Tapi itu aman. Dengan ban tipisnya cuma 35. Tadi kan bisa lihat sendiri. Lebar 9,5-10,5. Bannya 225-35 sama 235-35. 35 itu jujur aja. Gue sendiri pun masih gak berani kalau bawa mobil 35. Nah. Itu mobil udah pakai keluar kota berapa kali. Tol. Dalam kota udah sering dipakai. Air suspension. Nah. Di situ saya lihat. Wah. Keren nih HSR. Builder seperti Bang Harvid yang menurut gue nih kreatif itu udah gila loh. Namanya udah tinggi gitu kan. Kenapa gak mau pakai brand-brand yang oke aja gitu. Jadi gak harus barang lokal itu jelek. Sama baliknya lagi dengan velak-velak yang bikinan lokal tadi gitu loh. Tapi kan belum tentu material itu jelek. Belum tentu sekali kena lubang pecah. Gitu loh. Apalagi harganya bisa dijangkau sama banyak orang gitu. Kenapa? Gitu loh juga baan. Selamat.